Intro Nonton film menjadi kegiatan yang banyak digemari orang Nonton film bisa dilakukan sendiri sebagai me time atau sarana quality time Dan untuk seru-seruan bareng temen atau keluarga Nah ngomongin soal nonton film, selain menyenangkan Ternyata ada banyak banget manfaat yang bisa kamu dapatkan dari kegiatan ini Apa aja sih? Mood Booster Setelah lelah beraktifitas seharian atau selama sepekan penuh Kamu pasti perlu beristirahat sejenak agar kembali bersemangat Menariknya, menonton film bisa jadi salah satu caranya loh Dengan menonton film, pikiranmu akan teralihkan dari aktivitas sehari-hari Yang membuat stres dan melahkan Sehingga suasana hati juga akan membaik Kalau suasana hati sudah membaik, jalani hari berikutnya jadi lebih mudah deh Bikin dekat Selain sendiri, kamu juga bisa menonton film bersama orang-orang tersayang Seperti keluarga, sahabat, hingga pacar Menikmati film bersama hingga membahas film tersebut ketika sudah selesai Bisa merekatkan kembali hubunganmu bersama orang-orang tersayang yang sempat hilang Dan tidak kesibukan masing-masing Berawal dari ngobrol tentang film, kamu bisa lanjut membicarakan hal-hal penting lainnya Sarana beristirahat Tentu saja, menonton adalah aktivitas yang menyenangkan dan menghibur Untuk jiwa dan raga yang lelah Bahkan, banyak juga yang memiliki hobi menonton film di sela-sela aktivitasnya sehari-hari Dengan menonton, kamu bisa beristirahat sejenak dari rutinitas sehari-hari yang melelahkan Bahkan, berdasarkan kutipan media psikologi yang dilansir dari website sehat Ex-Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Selain sebagai media rekreasi dan hiburan menyenangkan Film juga memberikan dampak relaksasi bagi kita Belajar lewat film, kenapa enggak? Yap, belajar memang bisa dari mana aja Salah satunya adalah dengan lewat film Banyak loh, film-film menarik dengan pelajaran berharga yang bisa kita petik Mulai dari tentang kehidupan, berbisnis, hubungan dengan orang lain, alam, dan lain sebagainya Cara baru belajar lewat film ini juga tak akan membuat kamu bosan Karena dilengkapi dengan audio dan visualisasi yang menarik Kalau diibaratkan, film ini bisa membuka dunia kamu deh Sumber semangat Pernah enggak sih kamu nonton satu film terus jadi terinspirasi Sama salah satu tokoh di film itu Wah, berarti tokoh tersebut udah memberikan semangat dan motivasi nih buat kamu Tentunya motivasi untuk menjadi lebih baik lagi ya Gak apa-apa kok kalau kamu mau memetik dan meniru nilai-nilai baik dari suatu film untuk membuatmu lebih semangat lagi ke depannya Melawan rasa takut Film horror yang biasa dihindari ternyata ada manfaatnya juga loh Dengan menonton film horror, kamu dilatih untuk menjadi lebih berani untuk melawan rasa takut kamu sendiri Tak hanya itu, keyakinan dan rasa percaya diri kamu untuk melawan rasa takut itu juga akan meningkat Nah, itu dia beberapa manfaat menonton film yang mungkin jarang kamu sadari Gak apa-apa kok sesekali beristirahat sekaligus mengisi kembali semangat dengan menonton film Jangan kemana-mana ya, Good Life masih akan kembali setelah beberapa pesan yang mau lewat Terima kasih telah menonton